Kalau ada benang merahnya alasannya kuat gitu untuk ngelakuin itu sih mesti sih, karena susah kita nyari tandem kan sebenernya. Gue tuh bahkan niatnya Fik bikin ini, bikin aja dulu gitu yuk gitu sama si Tanya tuh. Kalau nanti hasil cuma rekaman aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak yang selalu... Kalau yang saya inget itu saya kaget juga karena ternyata... Ayam 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 gitu. Ayam ayam ayam. Terima kasih. Terima kasih. Halo Pogesia TV One, berjumpa lagi bersama saya Zulfi Kriputar Malawi dalam acara One Music. Kali ini kita kemasannya akan seperti podcast, seperti podcast ya, ngobrol bareng dengan Ratat. Halo. Kamu anak? Anda, Mas Wisnu dan Mbak Tanya. Ya, halo TV One. Halo TV One. Gimana kabarnya? Halo Vekri. Baik dong. Baik. Baik. Ini duo, komposisi duo yang menurut gue akhirnya keluar lagi musik-musik yang terdengar raw dan rocknya masih oke itu energinya dan pengen kita ulik lebih dalam tentang Ratat ini. Bersama mereka berdua langsung Wisnu dan Tanya. Pertanyaan pertama, kenapa Tanya? Hah? Apanya nih? Jangan lu ajak untuk Project Ratat ini. Oh. Kenapa Tanya yang diajak di Project Ratat? Sebenernya bukan gak yang kayak gue mau bikin Ratat lah terus gue ngajak Tanya gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Tapi emang gue sama dia tuh tadinya dia justru yang ngajakin gue. Iya. Dia solo... Dia ada solo Project. Iya. Dia pengen gue main jadi gitar di solo Project-nya dia. Solo Project-nya abis itu gak jalan. Terus gue gak dengernya sayang aja gitu. Kenapa? Solo Project-nya apa tuh? Solo Project-nya Tanya? Yang gue tau tuh ada dua single yang dia kasih denger ke gue. Judulnya ada... Estanya ya? Berarti gue ada. Estanya. Ada namanya Homeless. Judulnya, iya. Ada Pity Little Things. Pity Things doang. Eh, Pity Things. Gak ada Little-nya. Gak ada Little-nya. Gede banget ya. Iya. Nah, si Ugo tuh gini-gini yang Pity Things ini gue suka. Like ini gitu. Terus gue tanya kenapa gak lanjut. Dia pokoknya ada sebabnya gak lanjut. Terus gue mikir sayang banget lanjutin aja kali gitu. Solo lu ini. Akhirnya dilanjutin. Bikin lagu bareng. Dia nya gak mau nonggol sendiri. Dari lagunya udah jadi. Tadinya lu mau dorong dia untuk memperkuat karya dia gitu ya? Iya. Gak mau nonggol sendiri. Yaudah jadiin aja. Yaudah bareng aja. Dibikin nama aja. Iya. Band aja berdua. Cuma masih belum ada nama. Gitu. Jadi gak. 2000? Hah? 2020 itu ya? 2020. Sebenernya kalo kita bikin-bikinnya gitu ya di laptop. Itu udah dari 2018-an. Oh iya. Tanya ternyata bedo, men. Bedo. Medo ternyata tanya. Eh enggak. Due. 2018. 2018-an tuh kita udah suka bikin-bikin di laptop gitu ya. Kalo ketemu nyicil apa, nyicil apa gitu. Cuma jadi bank aja di laptop kita. Gak ada yang kita mikir mau direkam serius sekali ya. Belum ada. Belum ada sama sekali. Jauh banget dari situ. Ya kita ngumpulin lagu aja seneng-seneng gitu. Iya. Sampai 2020 deh. Ketemu sama Leo. Pertemuan kalian pertama kali tuh. Masih inget gak momen apa? Momen. Ya itu PTT ya. Maki baru keluar MV ya. Maki tuh millionaire itu ngeluarin single MV. Aku lagi habis rekaman PTT. Ya pokoknya momennya itu. Ya. Terus lagi mixing. Di Flower Girls. Ya masih Flower Girls. Flower Girls ya. Project yang ke Eropa itu ya. Iya. Ya gitu. Gitu. Lo ketawa-tawain sih gak mau. Itu yang ketawa-tawain ya. Gue ngikutin dulu aja gue ketawa. Iya, iya, iya. Terus dia nanya. Dia suka sama rekamannya Monkey yang MV. Gue ngubungin ke gue. Terus gue bilang. Yang kalo yang tau rekamannya namanya Agan gue. Terus ngajak ketemuan untuk ngobrolin soal ini. Baru ketemuan di rumahnya Yi. Gitu gitu. Iya. Yang ketawa ketemuan. Masih akur. Masih akur. Fikri. Cuka langsung aus. Bener-bener lu ya. Langsung ambil-ambil. Aduh. Oke ntar kita sensor. Tunggu aja. Gue kesana dulu ya kalo ngomongin ini. Astagfirullah. Akhirnya kodec ya kan. Maksud gue gak semua musisi itu kan bisa terkoneksi satu sama lain secara langsung gitu ya. Iya. Tapi kenalannya tuh diniatin gitu. Bukan yang dateng dari tongkrongan kayak gitu kan. Bukan. Nah itu tuh gue salah satu yang gue respect juga gitu. Dengan pertemuan seperti itu. Dan jalan dengan. Sampai sekarang gitu. Iya. Itu gimana kalian menilai. Penting gak sih. Ngebangun chemistry. Apa namanya. Pertemuan itu gitu ya. Dan akhirnya bisa berkarya bareng-bareng gitu. Kalo ada benang merahnya alasannya kuat gitu. Untuk ngelakuin itu sih. Mesti sih. Karena susah kita nyari tandem kan sebenernya. Iya. Susah banget nyari tak tokan gitu. Jadi kalo emang. Ada. Walaupun mungkin masih. Melalui beberapa mutual friend atau satu mutual friend atau apa ya. Kalo kejar ya kejar aja gitu. Untuk. Dan lo begitu ya. Orangnya tuh. Begini. Begini. Dan lo orangnya ngejar gitu. Maksudnya gak sungkan untuk. Memproyeksikan yang ada di. Isi. Kepala hati lo. Dan dengan orang siapa pun lo. Gak se. Gak se. Gak se ambisius itu juga ya. Ambisius itu juga sih. Cuman maksudnya kalo misalkan masih. Masih visible untuk dilakukan. Iya. Cuman kalo misalkan emang. Ih kayaknya kalo aku kayak gitu gak banget deh. Kayaknya gak. Oh masih ada rasa-rasa. Ada lah. Ada. Hajar-hajar aja gitu. Dan akhirnya. Ya soalnya nih gue ngebahas. Prosesnya dulu ya. Dan akhirnya kalian. Sepakat untuk. Ngebentuk retret ini gitu. Itu juga ada. Ketemu orangnya ya kita ya. Iya. Kenapa ada retret itu. Jadi sebenernya tuh. Emang gak. Gak ada yang. Dalam tanda kutip tuh. Kayak dipaksain. Untuk. Terjadi gitu ya. Untuk. Ngebikin. Ini yuk gitu. Enggak gitu. Semuanya. Dia. Em. Kayak. Berjalan. Dengan. Alami aja. Iya. Dia ketemu kan. Nanyain ke gue. Soal mixingan. Ngomongin mixingan. Gue refernya. Bahkan bukan gue. Gitu. Bukan gue ini. Keagan. Gitu. Cuma dari situ ngobrol. Segala macem. Lalalala. Tentang. Musik. Dan gue juga bilang sama dia. Gue suka nih PT Things. Gitu. Single yang satu ini. Ehm. Akhirnya coba bikin-bikin aja. Kepikiran untuk mau bikin. Tretret belum. Enggak gitu. Toto nya kekumpul aja. Bahkan di. Di file. Di. Logic. Pro nya. Ehm. Itu. Gak ada judul ya Bu. Gak ada. Awalnya itu cuma iseng-iseng Tanya Wisnu. Ehm. Lagu satu. Ehm. Iseng-iseng Tanya Wisnu lagu dua. Ehm. Seru juga ya. Kepul 10. Kepul 10. Kepul 10. Kepul 10. Terus. Ehm. Suatu hari ya. Ada temen kita namanya Leo. Leonardo. Leonardo Ringo. Dia tuh baru bikin studio. Iya, iya. Di Pamulang. Iya. Pamulang. Namanya Rotes. Ehm. Terus dia bilang. Nuh main-main dong sini. Oleh liat studio gue gak gitu. Ada deh boleh gitu. Gue ajak dia. Gue ajak dia. Liat studio. Oh seru nih Le. Gitu. Belum pernah ada yang rekaman nih. Gitu. 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 Bantailah udah. Gue juga asalnya close aja. Maksudnya yang bilang. Gue dong mau deh. Cobain Le. Pilot project studio lu deh. Ehm. Kayaknya seru nih gitu. Pun gue gak banyak tau. Tentang apa-apa rekaman juga. Gue pengen tau dengan hasil yang gue gak tau. Jadi apa. Gue bikin apa kayak apa ya. Gitu. Ehm. Ehm. Leo setuju. Leo setuju jadiin. Yaudah jadiin aja. Produsernya juga dia. Satu tuh. Executive. Executive producer. Ehm. 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 Disuruh lah sama dia. Ehm. Ehm. Hasilnya. Dimixing dengan proper. Ehm. Ehm. Terus. Ehm. 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 dan lo setau gue sih, koreksi kalau gue salah ya, gak pernah bikin project yang lain gitu ya, tapi lo juga nge-state, gue tuh males gini-gini gitu ya, dan itu memang terlihat di monyet gitu ya, itu kayaknya lo udah dimonet aja gitu, tiba-tiba lo ngeluarin kayak gini, nah ini juga bikin gue kayak, wah Wisnu apa nih yang ngedorong akhirnya untuk ya bikin project-an baru, apa karena Agan juga di dapuk, jadi ke desikit juga dan akhirnya lo juga mesti ada kegiatan lain atau gimana? kalau gue dari, kalau gue pribadi sih gue gak ada, gue tuh bahkan niatnya Fik bikin ini, bikin aja dulu gitu sama si Tanya tuh, kalau nanti hasil cuma rekaman aja gak apa-apa gitu, jadi gak yang terlalu, wah mimpi liar besar, ngubah dininya gitu, enggak tau gak tau, maksudnya kayak jadi di kamar aja, dalam bentuk proper aja, cuma pengen denger aja gue bunyi kayak apa sih, cuma itu aja, terus abis udah jadi, coba main yuk, dimainin seru kali ya gitu, gitu, emang gue akhirnya di yesterday, yesterday cafe, yesterday cafe ya, backyard ya, backyard, itu event, yang bikin acaranya, Freak Week, Rookie Rooster ya, Rookie Rooster nama acaranya, Rookie Rooster ya, ada di Youtube itu pertama kali main, dan lagi-lagi ke gigs, dulu masuknya gitu kan, untuk kalian show pertama gitu, iya, dan ternyata serunya, gue pengen penasaran, perasaan kalian pertama kali akhirnya, pecah telur dipanggungkan, kan pasti beda dong, kali ini proses rekaman gitu ya, tapi apalagi lu mikirnya woles banget gitu, gue gak mikirin apa-apa, terus tiba-tiba akhirnya ini dipanggungkan gitu kan karyanya, pengen tau deh, masih inget lu memori saat itu, gimana kalau kamu, kalau yang saya inget, itu saya kaget juga, karena, ternyata, ayam, ayam, ayam gitu, ayam, 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 karena kan kita itu kan kolektif ya, maksudnya ada beberapa band gitu yang main, cuman yang saya kaget tuh, ada orang-orang tuh, yang dateng tuh mau nonton si Red Red, jadi itu satu udah dibuat kaget itu, satu lagi kaget, pas nyanyi lagu kok sing along gitu, maksudnya gak semua ya, tapi ada, gitu, yang berdiri-berdiri di depan sih itu tuh, loh kok dia nyanyi dari depan sampai belakang, terus mulutnya, wah ikutan gitu-gitu pas lagi di depan, loh 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 loh, eh maaf, enggak amat-amat, ya lu kaget juga, jadi kaget dua kali tuh, gitu, senang banget lah, namanya kita tahu, cuma berdua doang kan selama ini, tau-tau ada orang lain yang ikutan tahu ya, tapi, tapi lu setuju gak sih, eh, lu udah jawab perasaan lu tadi takannya, kalau versi lu, kalau gue itu kagetnya tuh, eh, bukan di, eh, Uasa Manggung pertama, tapi, eh, lebih kaget kayak, ternyata ini kayaknya bisa jadi album ya, gitu, jadi gue pecah telurnya, gue kaget aja di situ, kayak, nah ini iseng-iseng, dan bahkan tracknya apa ya, sampai sekarang masih kayak gitu, iseng-iseng tanya Wisnu, jadi album satu, sampai ada foto artwork, ada apa, terus luarin singlenya tiga, itu gue udah kaget, itu gue udah kaget, nah, nyampe sini ya, gitu, pun itu hanya album aja ya, tanpa perlu, enggak, enggak, yang ada, gue enggak tahu ada yang gede-gede apa, enggak, gitu, itu aja gue udah kaget, udah, pas dicoba di albumin, eh, di video clip-in, dirilis, ternyata ada respon, gitu, ya itu aja udah yang, oh, mana suka ya, gitu, ya, kayak achievement unlock, udah langsung, gitu, kalau tuh tuh nggak menargetkan, gitu, nggak bisa dibilang achievement juga ya, sih, ya, jadi, tapi emang itu yang gue mau kan, kayak apa sih jadinya, gitu kan, oh, responnya seperti apa, setelah keluar, kayak gitu ya, pas Manggung, senang banget aja sih, ternyata, tubuh pambat tuh, perasaan, ya, sih, gimana? Senang sih, senang banget, ya pasti, dan tadi yang mau gue tanyain adalah soal, lo setuju nggak kalau misalkan, kan nggak semua band baru, gitu ya, maksudnya yang karya baru, dia muncul, kemudian bisa disambut sama orang, kecuali orang-orang, apa, yang pembuat karyanya itu adalah orang-orang udah diketahui sebelumnya, kayak lu dimana lihat, lu tanya, udah banyak projectnya, gitu kan, bareng-bareng, lu setuju nggak dengan situasi itu, gitu kan, jadi karya itu, tak akan dilihat oleh siapa yang memainkan, atau justru ini memang karyanya yang bicara, gitu, perspektif kalian, gitu. Wah, kalau, kalau itu, maksudnya tuh kayak gimana, setuju apa enggak, gitu ya, apa gimana? Iya, perlu dikenal dulu, gitu, baru biar orang tahu, gitu. Soalnya kalaupun nggak setuju juga nggak bisa berbuat apa-apa, gitu, maksudnya memang begitulah zamannya, gitu. Walaupun nggak percaya juga ya, bahwa kita harus ngejar namanya dulu, baru ke karyanya, sebenarnya nggak percaya juga, gitu. Pasti karyanya itu juga meter-meter sendiri, dan ketemu orang-ketemu orang itu kan juga karyanya jalan-jalan sendiri, kan, sebenarnya. Jadi kayaknya banyak faktor yang tidak bisa aku jelaskan, dan aku nggak mengerti sebenarnya kondisi. Karena dirimu menjalankan aja, nggak mengikirkan itu, gitu kan, sebenarnya. Bisa dibilang, tapi kadang mikirin juga. Kadang mikirin juga ya. Secara nggak langsung, ya gitu ya, maksudnya ini sebenarnya bisa diterima apa enggak ya. Terus gue ini kan karena memang udah eksis juga, gitu ya. Jadi keluarnya jadi lebih mudah, gitu. Oh, kalau keluarnya lebih mudah karena eksis itu kayaknya hal yang pasti deh. Maksudnya, kalau saya tuh dulu ya waktu solo, itu susahnya setengah mati itu. Oh, sempat ngerasain. Sempat ngerasain yang benar-benar, yang ngeluarin apa, benar-benar yang dengar keluarga saya aja. Gak ada masanya itu ya? Iya, jadi benar-benar, saya percaya itu pasti emang kayak gitu. Saling berkaitan mungkin ya. Kalau lu, lu kan pasti udah makan asam garam di Monya. Proses-proses itu udah pernah dilapin. Setuju atau enggak, karya itu kenal apa tadi? Lu bisa diterima kalau lu udah dikenal duluan. Karya itu bisa diterima kalau lu udah dikenal duluan. Lu sebagai individu udah dikenal duluan di bubuk. Tiga. Tiga. Satu. Gak mau yang gampang-gampang aja gitu. Gampang lu bisa dipakai sek lain aja. Berarti ngomongin soal karyanya diterima atau enggak ya? Enggak sih kalau gitu. Karya diterima itu bisa dari orang yang enggak diketahuin sekalipun itu juga bisa. Sebenarnya ya. Tapi enggak terkenal sekalipun. Kalau diketahuin udah pasti kita belum tahu dulu. Iya. Karena kan banyak, apalagi di skena gitu ya. Maksudnya kenapa timbul apa-apa dengan skena, apa segala macam itu. Kayaknya mempengaruhi jalur masuknya penyebaran karya itu. Itu yang buat coba challenge lu nih gitu. Tentang-tentang hal ini gitu. Lu udah di Mankitu Millionaire gitu. Beda halnya kalau misalkan lu nggak di Mankitu Millionaire. Dan lu kayak tanya gitu. Kayak tadi mengalami hal yang sama ketika lagu lu hanya didengar oleh. Bahkan keluarga aja gitu. Enggak, enggak lompat ke yang lain. Kalau... Kalau kayak gitu berarti jatuhnya bukan diterima. Tapi karya itu... Nembus. Nembus. Gitu kan. Diterima apa enggak kan. Kalau ngomongin keluarga, keluarganya udah nerima. Berarti itu enggak perlu... Enggak perlu diperdepatkan. Iya. Karya itu bisa diterima dengan sendirinya gitu. Tapi kalau untuk... Nembus. Misalnya untuk... Jadi sering di style atau apa gitu. Mungkin ya... Bukan... Kita... Bukan dari... Terlalu tak kenal dulu. Atau diketahuin lu atau di... Wah, susah sih gimana mederasinya ya. Silahkan pak. Sabar, sabar. Atau lagi pak. Hahaha. Aduh. Kasih. Kalau jaman sekarang kayaknya enggak sih. Oh jaman sekarang enggak. Karena platformnya kebuka banyak. Iya. Dan... Orang udah bisa milih sendiri. Hmm. Apa kan? Iya kan? Ya. Kayaknya mereka udah bisa lebih ngulik sendiri. Yang ngedengerin tuh udah bisa... Bahkan nge-search sendiri. Jadi... Mereka yang bisa milih sendiri untuk... Nikutin trend atau enggak. Gitu sih ini. Dari... Mas Wisnu. Maaf. Itu gini ya. Betret. Hahaha. Sorry ya. Seru ya. Ini gue... Maaf agak lebih mendalam tentang hal-hal kayak gini. Iya. Karena menurut gue... Sepak terjang ya. Kalian sebagai musisi gitu ya. Iya. Tuffnya itu berasa gitu. Iya. Bagaimana... Terus konsisten. Dan... Apalagi sekarang... Ehm... Ehm... Belantara musik kita tuh kan... Gila banget. Makin random ya. Iya. Benar. Terus... Yang orang-orang lama nih... Ibaratnya kayak... Mungkin kalau lu gak... Ikut up to date. Atau bisa beradaptasi. Mungkin juga bisa... Ketinggalan kali gitu ya. Iya. Bisa gak dapat... Ehm... Marketnya gitu mungkin. Ehm. Dan... Lo lebih nyaman... Melakukan hal itu secara militant. Atau... Diproyeksikan dan dimatangkan dengan matang. Gitu lah. Dan direncanakan dengan matang. Dimatangkan dengan matang. Dimatangkan dengan matang. Dimatangkan dengan matang. Gitu. Pengennya. Tapi ya... Namanya... Semuanya nih... Yang... Kitanya sendiri tuh... Juga gak... Gak yang... Menguasai sekali. Di... Daerah-daerah... Seperti itu. Gitu ya. Kalau... Kalau kita berdua... Nguasainnya tuh... Cara-cara militant. Gitu ya. Jadi itu yang kalian lakukan. Iya. Kadang rasanya tuh... Kalau melakukan yang satu tuh... Disininya gak enak. Gitu. Ih... Enggak ah gitu. Tapi... Harus gitu. Untuk... Termasuk mungkin kayak sesi interview ini nih. Mungkin kalian juga ada perdebatan. Enggak. Enggak. Ini masih sangat biasa aja. Gak yang sampai... Gak apa-apa. Aduh gak mau. Itu tuh ada lah. Ada beberapa hal yang... Kalau kesitu... Kayaknya enggak deh. Gitu. Ngelakuin ini kayaknya enggak deh. Cuman sudah jadi tuntutan. Gitu sekarang. Itu kita gak bakat. Gitu sebenernya. Semisal contoh kayak... Supaya bandnya diomongin. Gitu. Kalian bikin ini yuk. Cerita sedih. Kayak... Kalian tuh berangkat dari keluarga broken home misalnya. Karena untuk keperluan permintaan market tadi itu gitu ya. Misalnya. Yang kayak gitu. Harus ada story-nya nih misalnya gitu. Bukan gampang. Cuma bukan kita. Susah. Kayak gitu sih. Cuma... Soalnya... Gak bisa. Gitu. Walaupun karya kalian mungkin banyak yang berangkat dari... Unsur kegelapan-kegelapan soal kehidupan gitu ya. Tapi gak yang gue bilang tadi gitu ya. Gak disengajakan untuk ngikutin tren gitu. Iya. Budika ngerespon apa yang pengen dibuat aja kan. Kayak gitu ya. Lagu paling... Memorable deh. Paling memorable. Dari apa? Yang kamu tulis aja semuanya. Ya lagu yang dibuat paling memorable. Yang paling... Menurut lo... Ini nih... Oke gitu. Sesuai dengan apa yang lo mau. Dari segi musik dan mirip. Gue gak tau sih Mikon. Jujur gue gak tau gue. Jujur gue gak tau gue. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Karena... Memorable itu gimana nih maksudnya? Dia paling ngena gitu lah. Kalo lo bawain. Lo... Waktu lo ciptain. Ini tuh paling... Lo paling berasa gitu. Rosonya tuh paling ada gitu. Roso? Roso. Di rat rat atau di... Di rat rat. Di rat rat. Di semuanya aja biar seru. Sampai pangki. Sampai pangki. Yang paling... Gue bukannya... Bukannya kena atau gimana tapi... Lebih ke... Gue tuh pengen bikin lagu. Ah mau bikin lagu tentangnya ini ah gitu. Terus menurut gue sendiri ya... Aduh gue gana gimana. Cuma menurut gue sendiri... Gue suka deh ini jadinya. Egoisnya gue sih. Cuma... Ya gak apa-apa kan bikin karirnya cuma egois. Baru gak egois gak jadi. Cuma... Yang paling cocok... Itu koma. Koma. Halo gue. Kenapa? Hehehe... 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 Ehm... Ehm... Karena gue... Seneng aja... Gue seneng sama... Tentang yang gue gak sengaja kepikiran buat... Saat prosesnya? Iya. Waktu bikin dirinya itu gitu. Kayak dapet ilham ya gitu ya. Gak ilham juga sih. 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 Gak asik gitu ya. Gak asik gitu ya. Ya lebih ke... Gimana ya kalo misalnya orang nanti tuh kayak gini gitu. Terus situasinya kayak gini. Oh lebih ke ngebayangin... Iya. Ngebayangin apa namanya kejadian atau apapun itu perspektifnya. Iya. Jadi kayak gitu ya. Iya. Jadi lo imajinasi lo lebih nyaman seperti itu ya. Iya. Ngebayangin kejadian saat... Kalo orang seperti ini kayak gimana. Cenayang atau gimana? Enggak. Hehehe... Gak. Bukan, bukan. Ya. Gitu aja sih. Koma. Kalo lo... Ada pasti ya lagu yang dibuat yang bener-bener kena. Tapi pasti gak rilis. Hehehe. Buat diri sendiri aja. Hehehe. Kalo di red-red nih. Kalo di red-red. Kalo di red-red. Kalo di red-red. Ada lah ya. Yang judulnya Ola tuh. Ola. Itu. Tertarik buatannya kenapa Ola. Jodulnya tuh lucu gitu. Iya. Jadi itu... Nangis nih. Wah, gak ngomong kayak diuraikan. Hehehe. Cuman. Yang nonton juga banyak. Aduh. Dipotong. Gitu aja. Gitu ya caranya ya. Gitu ya caranya ya. Ola tuh. Jadi nama anjing kecil kakak saya. Jadi itu saya tulis. Jodulnya deket banget ya sama kakakak lu ya. Deket. Masih Ola ini juga. Ola ini waktu aku tulis lagu itu Ola tuh lagi... Sering kejang tengah malam gitu. Jadi dia suka... Udah detik-detik mau meninggal dunia lah. Karena dia usianya tuh kalo manusia udah seratus berapa gitu. Emang udah tua banget anjing itu. Nah. Karena malam tuh dia suka kejang. Malam suka kejang. Aku... Em... Em... Inilah. Sedih liatnya. Karena biasanya dia tuh... Em... Hiburan buat kakak aku. Tapi saat itu dia tuh jadi... Hal yang paling... Menyedihkan buat kakak aku. Bangun... Nangis. Bangun tengah malam kakak aku nangis. Ngurusin dia kejang gitu kan. Sampe subuh. Nah cuman di lagu Ola itu ceritanya aku balik. Dari sudut pandangnya si anjingku itu. Ngeliat ke kakakku itu yang nangis gitu. Lagi ngurusin dia nangis. Gitu. Tapi sebenernya dia... Masih dengan ke playfulannya... Asuh itu. Eh apa ya. Asuh. Gak salah sih. Gugup gitu. Gugup gitu. Gugup gitu. Dia... Playfulnya anjing itu. Jangan kayak gitu. Jadi kayak... Apa kali kasih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh my god. Iya. Jadi makanya lagunya itu kan... Seria ya. Sebenernya gitu. Tapi sebenernya itu dia lagi... Sedih ngeliat kakakku yang sedih ngurusin dirinya dia. Gitu. Dan disitu liriknya tak lebih majuin lagi. Ceritanya si Ola nya itu udah gak ada. Dan beberapa... Beberapa bulan lah ya. Setelah aku nulis lagu itu ya. Terus Ola nya pergi. Gitu. Sati mental sekali. Iya. Iya jadi kayak... Wah ini... Akhirnya... Tapi ini gampang gak sih buat... Buat karya-karya yang memang sentimental gitu. Justru harus disitu lah. Justru harus sentimental ya. Eh. Esensinya karya. Jangan bukan. Jangan diobrolin kalau kayak gitu. Ya kan. Hal-hal sentimental kan. Jangan diobrolin. Dirasain aja ya. Iya. Langsung dijadiin lagu aja gitu ya. Iya dong. Ibaratnya kalau diagamu gue gak level Makrifat. Oh gitu ya. Halo. Papa Ace. Hehehe. 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 Aduh. Seru-seru. Dan... Balik lagi ke Retret. Rencana kalian untuk... Ya kan sekarang udah kejadian nih. Jadi album. Terus akhirnya lu... Oh akhirnya bisa jadi album. Next nya lagi yang lu bayangkan. Ini akan menjadi seperti apa. Apa Nuk? Hmm. Kayak lu rasa penasaran apa yang ingin lu buktikan lagi di Retret. Ada sih. Gue kemarin ngomong sama dia. Baru nih baru. Gue lo ya diobrolin dong. Hehehe. 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 Gue pengen nyoba rekaman lagi. Hehehe. Tapi... Caranya kalau yang kemarin kan bener-bener bikin sendiri di... Sampling dan MIDI gitu. Kali ini enggak. Prosesnya mau lu bedain. Iya. Pengen tau lagi aja. Kalau kayak gini startnya kayak apa ya nih. Itu. Seru juga ya. Iya. Penasaran bikin begini nanti kayak gimana ya. Hmm. Ramuannya tuh jelas gitu. Hehehe. Hehehe. Tanda kutipnya jelasnya. Jelas. Hehehe. Hehehe. Kan di single ketiganya. Kita yang laughing at myself. Sama sisanya dari... Ehm... Marionette seolah. Dan... Eh... Marionette seolah. Iya. Aja ya yang kita... Eh... Nama Ola aja yang rekaman drumnya di Elephone ya. Marionette seolah L. Nama L. Nama L. Jadi L itu. Nah sisanya itu kita rekamannya biar lagi di Dani. Iya. Di Light Star namanya. Ehm... Dia yang produserin lagu sisanya tuh. Hmm. Di situ... Ehm... Semua... Bunyinya... Drumnya gitu-gitu. Ehm... Gue suka sama bunyi yang ada di situ gitu. Kayak... Apa namanya... Kalo dia yang main gitu. Iya. Aku beda ya. Itu orang. Iya. Hehehe. Iya. Tapi... Gak bisa dijelasin tapi beda. Hehehe. Nah gue penasaran kayak misalnya... Ini kalo misalnya... Yang main dari Red Red. Terus... Start rekamannya di situ. Tapi gak pake sampling gitu. Langsung ya? Langsung di respon ya gitu ya? Langsung. Kayak apa ya? Ehm... Dan gak ngebawa lagu. Tapi dibikin bersama? Iya. Di respon bersama? Sekanvas... Sekosong gitu. Ehm... Itu rencana lu kapan? Mulai. Hah? Gak modang ada di situ. Gak. Boleh dong. Boleh boleh boleh. Jauh dong. Iya. Belum tahu tapi nah itu gue kemarin ngobrol sama si Tanya soal ini. Kalo dari dia nya bilang... Nanti bulu lah kalo bikin-bikin terus tuh ntar bingung. Iya. Iya. Tapi pas dong kan 2021 kan? Ehm... Ehm... Album tuh 2021 kan beneran? Iya. Eh album baru tahun ini nih. Iya. Dari 2021. Dari 2021. Dari 2021. Ya cukup lah persiapan buat next year. Ya boleh kalo persiapan. Ehm... Yang aku bilang ntar dulu tuh kalo ini nya diini-iniin lagi. Ehm... Ini diini lagi coba? Ehm... Gak ada yang berdua aja gak tau ya? Ehm... 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 Itu. Ehm... Categori? Nominasi apa? Oh ya? Selamat ya. Ehm... Ehm... Tadi aku denger sih sound check nya sih. Ehm... Asik sih. Ehm... Ehm... Nanti kita ketahui lagi lagi. Ehm... 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 Puas gak kalian? Untuk market size yang itu aja? Ehm... Atau kalian ya coba market size yang lebih besar lagi? Ehm... Kalo... Puas kita puas. Tapi pengen nyoba lagi lebih besar pasti. Ehm... Pelan-pelan kita cari formulanya. Karena kita juga masih cari juga yang kitanya tuh gak sampe jadi band lain lah. Iya. Apa yang maksudnya? Tidak... Tidak keluar jalur lah gitu. Jadi kita masih cari formulanya yang tetep kayak kita. Tapi bisa melebar lah gitu. Iya. Gitu. Ehm... Kenapa jadi Bali? Ehm... Ehm... Kalo lu lu gimana lu? Ada... Ya tadi balik lagi ke rencana ya. Kalo tadi ngomongin album kan lu ada... Mau... Ehm... Ya tadi bikin proses... Ehm... Merespondikan vas kosong gitu. Kalo dari segi market sendiri gitu ya. Misalkan sekarang lu akan mau terobos lagi ke size yang lebih besar gak? Lagi-lagi kalo gua gak pernah gua nyatin untuk... Terobot terobos yang lebih besar gitu enggak. Cuma... Depth flow aja udah gitu. Kalo posisinya sekarang gua puas. Cuma kalo misalnya nanti... Ehm... Ada untuk terobos yang lebih besar kenapa enggak gitu. Tadi lu gak menutup diri juga gitu kan ya. Ehm... 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 Musisi sekarang banyak banget bertebaran yang baru-baru. Ehm... Bener. Siapa yang paling lu dengerin terakhir? Itu yang tadi dipegang Alet. Satu-satu dulu jangan... Oh gitu ya. Ehm... Apa namanya? Eh, tetep nanya. Mother Grizzly. Mother Grizzly. Sama dong, berarti lu juga sama? Enggak, tadi saya denger dia ngomong. Ehm... Kenapa lu? Ehm... Suatu hari di bulan Januari lah pokoknya. Cahen tuh hubungin gue. Dia tuh pengen... Ehm... Ngajak... Ada band asuhannya Cahen. Ehm... Namanya Grizzly Mother apa gitu. Terus, no gue ada band nih gitu. Ehm... Dengerin dong ininya gitu lah. Terus gue dengerin. Gue dengerin. Dan gue suka itu... Ehm... Lagunya. Lagu-lagunya. Oke nih Cahen gitu. Bagus deh. Itu kata si Cahen. Kapan... Ini doang main-main ke... Elephant. Anak-anak ini. Kata Cahen. Terus gue bilang, Ya udah gak apa-apa main aja gitu. Nanti dia kenal sama Agan. Ngobrol sama Agan tuh. Gue bilang, Banyak dia ini inside-inside... Ehm... Musiknya. Terus si Cahen... Terakhir ngobrol sama gue disini. Ehm... Katanya anak-anak itu udah kesana. Tapi gak sempet ketemu sama gue. Jadi kayaknya udah sempet ngobrol sama Agan. Atau mungkin namanya siapa yang disana. Cuma... Sampai sekarang sih gue ngedengernya. Gue suka sih si Grizzly Mother ini. Mother Grizzly atau apa. Aduh maaf ya kalo namanya salah. Tapi gue suka loh. Umur umur umur. Iya bener. Oke kalo lu... Kemarin tuh dengerin... Jangan Mas Darman yang dengerin. Jangan. Sudara kata. Iya. Itu juga bagus lah ya pasti. Tapi kemarin tuh aku denger ini loh. Bandnya Agil apa? Selain Arkelo. Bandnya Agil? Eh. Bandnya ini. Pokoknya personilnya Arkelo ada band lagi deh. Aduh namanya sih. Jakarta juga? Jakarta juga. Aduh. Itu bagus. Aku denger beberapa lagunya lah gitu. Loh bagus semua. Aku bilang. Nah itu namanya saya lupa. Tapi kemarin saya ketemu sama tiga orang itu. Nanti ya kalo inget ya. Iya. Nanti ditulis aja di komentar. Iya. Ada band ini tuh bagus kok. Yang sekarang-sekarang ini. Maut juga bagus tuh maut. Maut bagus itu. Terus. Aduh. Tapi lu seneng gak sih dengan, 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 dengan. Kayak dengan adanya. Aduh. Kayaknya kita udah ada generasi baru lagi. Rasanya gitu ya. Bertebaran tuh banyak banget dan dinamis banget. Lu seneng gak sih dengan kultur musik yang sekarang? Wah seneng sih. Kayak kaya banget gitu loh. Kayak dulu kayaknya selagap gitu kan. Iya. Seneng banget sih kalo gue malah. Seru jadinya. Seru jadinya. Kayak ya itu tadi yang udah gak ketebak gitu loh. Iya. Sekarang. Kayak. Kalo dulu kan kita bisa ngedenger. Wah ini bakal gede nih dia nih gitu. Terus gede gitu. Iya. Kalo sekarang tuh. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Ini bakal bagus apa engga. Gak. Gak tau gede. Jadi ya itu tadi. Karena emang si pendengarnya sendiri udah bisa milih sendiri. Tanpa ada harus di jejelin. Polanya udah berubah. Iya. Mereka yang udah nge-search sendiri. Mereka yang bisa ngulik sendiri bahkan. Jadinya udah gak ketempat. Satu arah. Gitu. Pernah kayaknya Jendel udah gak relevan lagi ya sekarang. Mungkin ya. Mungkin sih ya. Tapi itu menyenangkannya sih. Iya menyenangkannya sih. Kalo gue. Kalo lu? Yang tadi pertanyaannya. Seneng gak dengan situasi? Iya seneng dong. Masih kayak gini. Seneng dong. Seneng. Dan ada kepikiran kayak. Eh kayaknya mau kolaborasi sama si ini nih sih. Kolaborasi. Ya mengingat historicalnya itu kayak gitu kan ke Wisdom. Iya. Sangat. Sangat mau sih kalo misalkan ada yang bener-bener. Kayaknya kebayang gitu loh. Bisa jadi bunyi kayak gimana gitu. Mau sih kalo ada kesempatannya gitu. Bubar nanti rata-rata. Gak. Gak iyalah. Goyon. 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 Dia rambut sendiri ya. Oke. Terakhir menutup obrolan kita. Mungkin ada yang ingin mau lu sampaikan. Terkait rat-rat ya. Dengan ke temen-temen yang ngedengar podcast ini gitu. Boleh karyanya. Boleh keinginan pribadi lu. Atau apapun. Yang ingin mau sampaikan di konteks karyanya sih. Dikerin aja lume Red Red. Oh iya. Tonton aja video kliknya Red Red. Ada di Youtube. Bikin lagi dong yang brush section. Brush section ya. Black section ya. Ada left section lagi. Halo Leo. Bikin lagi. Wisdom tanya. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. TV One terima kasih. Terima kasih. Ya waktunya. Sekian kubur-kubur kami sama Wisdom dan Tanya dari Red Red. Untuk One Music. Jangan sampai lewat lagi obrolan berikutnya dengan Ben Ben. Selanjutnya di acara Sal Ducek di Pennyland. Nanti ada beberapa akses lagi kita interview. Sampai jumpa. Bye.